Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 268 ya, karena kita mengerjakan worksheet 5.13, yaitu dimulainya di halaman 268. Nah ini dia, jawablah pertanyaan berdasarkan cerita, yaitu cerita tentang yang ini ya, tentang si Mumtaz dan si Radit. Nah ini dia pertanyaannya, apa mata pelajaran yang dihadapi oleh si Mumtaz untuk ujian semester di cerita tersebut. Nah ceritanya adalah dia menghadapi ujian social science atau ilmu pengetahuan sosial, IPS. Nomor dua, subjek mata pelajaran itu merupakan challenging, menantang untuk si Mumtaz. Bukan easy, tidak easy dia, dan juga tidak serius, tetapi challenging, menantang. Kemudian nomor tiga, ya ini dia, nomor tiga, bagaimana si Mumtaz mempersiapkan dirinya untuk ujian? Apakah dia lazily, apakah dia bermalas-malasan, apakah dia serius, atau dia bertenaga? Jawabannya adalah seriously, serius dengan serius. Kemudian nomor empat, Mumtaz mereview subjeknya, apakah bersama Radit, atau sendiri, atau dengan guru, sebelum dia mengikuti ujian? Jadi jawabannya adalah dia mereviewnya sendiri, karena si Radit itu dia tidak enak badan ya. Kemudian nomor lima, apa kata yang memisahkan, yang bermakna, apa, what does the word separately mean? Apa kata-kata separately, artinya separately ini apa? dalam paragraf kedua, apa maknanya itu, mereka berduduk di kursi yang berbeda, jadi Mumtaz dan Radit ini biasanya bersama, sekarang sudah di kursi yang berdekatan, sekarang sudah dibedakan ya kursinya. Kemudian nomor enam, apakah Mumtaz bisa menjawab seluruh pertanyaan? Jelaskan jawaban kamu, nomor enam ini si Mumtaz tidak bisa menjawab seluruhnya, ya karena pertanyaan itu terlalu sulit bagi dia. Kemudian nomor tujuh, kenapa Radit sering melihat ke bawah ketika melakukan ujian? Karena dia cheating ya. Nomor tujuh, Waradit memegang handphonenya di bawah meja. Dia cheating atau mencontek dengan membaca material pelajarannya itu dari handphonenya, dari cellphonenya. Kemudian nomor lapan, apa perasaan si Mumtaz ketika dia melihat si Radit? Artinya waktu melihat si Radit itu cheating, ya dia tentu saja angry, marah ya, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun. Dan nomor sembilan, gambarlah sebuah gambar, gambarlah ketika si Radit sedang memegang handphonenya. Nah ini kalian gambar saja orang sedang memegang handphonenya di bawah meja. silakan kamu gambar dan itu tidak perlu terlalu bagus atau gimana, yang penting kamu paham bagaimana gambar maksud dari gambarnya itu. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.